Inilah detik-detik evakuasi jenazah korban bernama Jumadi, 25 tahun, warga desa Kebon, Kecamatan Penimban, Kabupaten Pandeglang, yang dinyatakan terjatuh di perairan Teluk Lampung. Petugas langsung melakukan evakuasi dan dimasukkan ke kantong jenazah. Komandan Regu Basarnas Lampung, Akrim, mengatakan korban dinyatakan hilang pada hari Selasa, 23 Februari 2021, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana KM Jayamurdi dihuni korban bertolak ke PP Ilem Pasing, menuju perairan Teluk Lampung untuk mencari ikan. Sebelum korban terjatuh dari kapal, rekan korban yang merupakan nahkoda kapal sempat melihat korban berada di belakang sedang duduk bersandar di tiang. Tidak lama kemudian nahkoda menengkok kembali ke belakang dan tidak terlihat korban dan mencoba mencari namun korban tidak ada. Sehingga saksi menepi dan memberitahukan kepada warga dan melanjutkan ke pihak yang berwajib. Pada pukul 12.00, tim SAR gabungan yang terdiri, dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Pol Airud, dan nelayan sekitar berhasil menemukan korban kurang lebih tujuh nautical mail arah barat laut dari lokasi kejadian perkara. Kemudian korban dibawa ke posko Pol Airud, dilempasing, dan diserahkan ke keluarga korban. Jumadi ditemukan dengan kondisi terapung dan sudah tidak bernyawa, sekira 12 meter dari terjatuhnya korban. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas dan diserahkan ke pihak keluarga. Leo Dampiari melaporkan.